Detik-detik sebuah mobil menabrak dua pengendara motor yang berboncengan terekam kamera video amatir warga. Insiden tabrakan ini terjadi di Jalan Poros, Panciro, Kecamatan Bajeng, Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai kejadian, warga langsung mengevakuasi empat orang korban ke rumah sakit. Kerasnya benturan membuat tiga dari empat korban mengalami patah tulang kaki dan menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit berbeda di kota Makassar. Tabrakan ini bermula saat mobil yang dikendarai Kadhafi anggota DPRD Kaupaten Jeneponto melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Takalar menuju Makassar. Diduga menghindari kucing yang melintas Kadhafi banting setir ke kanan hingga akhirnya dua pemotor yang berboncengan dari arah berlawanan. Kasus ini ditangani unit lakalan tas Pores Goa, Sulawesi Selatan. Kendaraan roda empat ini dengan kecepatan dia menghindari kucing ambil haluan ke kanan sehingga bersentuhan dengan dua kendaraan roda dua. Ada korban keku? Untuk korbannya ada empat orang, tiga orang mengalami patah-patah di bagian kakinya, kemudian satu orang luka ringan. Ketiga korbannya itu dimana? Masing-masing ada di rumah sakit Bayangkara, kemudian ada di rumah sakit Daji, sama lubang wajib. Untuk pengendara mobil ini informasinya anggota Dewan di Janik Ponto? Betul, kami sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan orangnya kooperatif dan mungkin nanti proses selanjutnya kita akan fasilitasi. Terima kasih telah menonton!